Udah sekitar 20 hari tepatnya, wilayah, sebagian wilayah di Kabupaten Ketapang itu sudah 3 hujan. Namun untuk wilayah-wilayah lainnya seperti Kota Pontiala, Sanggau, Skadoi, hingga Sambas itu masih cukup rendah hari tanpa hujannya. Nah, walaupun hari tanpa hujannya itu masih cukup rendah, namun beberapa hari ini sudah cukup panas sekali, hujan belum turun. Nah, akibatnya sangat berpotensi sekalipun terhadap kepakaran hutang dan lahan di Kalimantan Barat ini. Namun di Kalimantan Barat ini karakteristik cuacanya itu dalam satu bulan pasti ada hujannya. Nah, untuk tanggal 11, hari ini 11 ya, 11 dan 12 itu diperkirkan sudah mulai ada hujannya. Namun intensitasnya tidak lebar, namun setelah tanggal 12 itu akan kembali kurang lagi curah hujannya. 12 Juli besok, setelah 12 Juli akan mulai kurang lagi hujannya. Untuk musim, sebenarnya bulan Juli ini kita perkirkan sudah akan masuk musim kemarau. Sudah akan masuk kemarau kemarau, terus kemudian puncaknya diperkirkan pada bulan Agustus nanti. Namun dari perkiraan curah hujan bulanan pada bulan Juli, Agustus, dan September itu curah hujannya secara umum cukup rendah sekali di wilayah Kalimantan Barat ini. Jadi sangat berpotensi sekali terjadinya kebakaran hutan dan langat dari bulan Juli sampai September. Namun bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Tetap akan ada hujan dalam satu bulan yang misalnya seperti tahun lalu, tahun 2018. Itu sekitar 20 hari kita tidak hujan, dan asap sudah cukup banyak sekali. Namun setelah 20 hari itu akan ada hujan sekitar 5 hari, kemudian tidak ada hujan lagi sebagian. Terusnya seperti itu. Terubah kepada masyarakat, tentu jangan melaksanakan aktivitas pembakaran hutan dan lahan. Karena mulai bulan Juli, Agustus, September ini curah hujan sudah akan rendah sekali. Jadi potensi untuk kebakaran itu akan mudah. Jadi akibatnya kalau kebakaran kan banyak yang dirugikan. Minimal kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Angin pinjam sendiri? Untuk...